Habis perang berata Yuda, kalau tidak punya kamar mandi sendiri di dalam kamar tidur ini, malu-malu keluar seperti ini. Apalagi kalau ada pas ada mertua, malam-malam tahu mandi, mertuanya senyum-senyum. Kalau sudah punya kamar mandi pribadi dalam kamar sini kan enak tinggal perucut, cul-culan masuk ke kamar mandi habis perang. Sekarang sudah setiap saat, setiap waktu, Pak Nanang kapan saja pengen bisa langsung nyuruh istrinya buka baju. Begitu mau perang, eh ternyata anaknya nyusul ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel EKM7 Baroka, kita bertemu, semoga kita semuanya sehat selalu. Amin, yarobbal alamin. Sobat M7 semuanya, video ini merupakan request dari yang terhormat Bapak Nanang yang berada di Banjar Negara. Requestnya adalah agar membuat denah untuk renovasi dari rumah peninggalan orang tua. Seperti ini kondisinya, tanahnya besar, rumahnya lebar, tapi akan dikondisikan agar semua pengaturannya menjadi nyaman. Sobat M7 semuanya, posisinya untuk tanahnya, untuk Bapak Nanang ini tanahnya luas. Jadi inilah tanahnya, kemudian nanti yang akan dibangun rumah pada area yang berada di tengah-tengah ini. Inilah nanti yang akan dibangun, pada posisi ini adalah 10 meter, kebelakang adalah 20 meter. Pada posisi pinggir sini adalah kolam ikan, di sini adalah halamannya. Jadi yang dimaksud ini adalah halamannya ini. Sebagai awal, untuk merenovasi, saya harus tahu dulu kondisi denah-denah awal yang berada dalam rumah ini. Inilah denah awalnya. Sobat M7 semuanya, saat ini saya digitalisasi untuk denah awalnya adalah seperti ini. Ini adalah halaman. Pada samping sini, tidak saya gambar semuanya, hanya secukupnya saja. Yang berada di atas, ini adalah denah aslinya, yang berwarna biru ini. Di sini adalah depannya, kemudian di sini adalah ruangan-ruangannya. Sobat M7 semuanya, ini adalah denah yang baru, yang setelah direnovasi. Perbandingannya dibandingkan dengan denah awal adalah sebagai berikut. Yang di atas, ini adalah denah aslinya, yang berada di bawah ini, perpaduan perbandingan dari denah yang awal menuju denah yang baru. Cara menganalisanya adalah, yang biru ini adalah posisi tembok asli, kemudian yang berwarna ungu itu adalah tembok baru, sedangkan yang berwarna kuning adalah tembok yang harus dijebol atau dirobohkan. Sehingga Sobat M7 semuanya, yang namanya renovasi memang ada beberapa tembok yang harus dibongkar, tetapi diupayakan, diusahakan, tembok-tembok konstruksi awal atau sebagian besar masih bisa dipertahankan. Nah, sekarang perhatikan, pada area sini yang berwarna biru masih banyak sekali, sedangkan penambahan yang berwarna ungu adalah memang tembok baru, sedangkan yang berwarna kuning, misalnya seperti ini, ini nanti dirobohkan, nah misalnya seperti ini, nanti dihilangkan, sedangkan yang biru, tembok lama yang masih tetap dipertahankan. Monggo diperisani. Nah, sekarang Sobat M7 semuanya, kita bahas untuk denah yang terbarunya. Dari depan, di sini masih ada untuk yang luas, yaitu untuk karpotnya, masih ada 7 meter lagi di depan. Dari depan, di sini, itu adalah untuk terasnya. Apakah terasnya ini baru? Tidak, terasnya ini tetap memakai teras yang lama. Masih bisa dipertahankan teras yang lama ini. Selanjutnya, di area sini, itu adalah garasinya. Sehingga ada penambahan ke arah sini, nanti 1 meter, agar garasinya ini 3,5 x 5. Request-nya adalah bisa cukup untuk mobil Avanza. Dimanakah garasi ini? Garasi ini nanti akan menempati kamar yang berada di depan sini, nanti akan dijebol seukuran agar bisa masuk untuk mobilnya, tetapi dilebarkan ke arah sini, itu 1 meter, agar longgar untuk mobilnya. Sedangkan yang berada di sebelah kanan, nanti untuk garasi motornya. Dimanakah yang kanan itu? Nah, berada di sebelah sini, nanti akan ada untuk parkir motornya, sehingga tidak berada di depan atau tidak jadi satu dengan mobilnya. Kalau motornya sudah punya rumah sendiri, ini bisa gaya, nyetater saja, tidak biasa. Di bagian garasi, di sini juga ada pintu keluar, atau pintu masuk yang ke arah sebelah sini. Di sini adalah ruang tamunya. Ruang tamunya ini menempati posisi seperti awal. Jadi, ruang tamunya tetap berada pada posisi yang ini. Ruang tamunya tetap pada posisi yang berada di dena awal. Berikutnya, di sini adalah ruang kerja. Ruang kerja ini tetap pada posisi yang awal, sehingga tidak membongkar sama sekali. Berikutnya, di sini adalah kamar. Kamar ini aslinya adalah kecil ukurannya, tapi diperbesar. Kemudian, di sini ada teras menuju ke arah samping. Di sini ada kamar lagi. Rumah ini total mempunyai empat kamar, yaitu satu, dua, tiga, dan empat. Yang satu kamar ini adalah kamar tidur utama, yang untuk bapak dan ibu berdua. Kembali kita ke depan, dari arah ruang tamu sini, ke sini, ini yang nanti kita akan ketemu dengan musola. Ini adalah musolanya. Kemudian, di sini ada tempat untuk wudunya. Di sini juga ada kamar mandi, yang terpisah antara bak mandi dan WC-nya. Bagaimanakah sirkulasi udaranya? Nanti akan ada modifikasi atap untuk area sini, agar pencahayaannya cukup. Kemudian, sirkulasi udaranya juga cukup. Di sini adalah ruang keluarga. Ruang keluarga tetap pada posisi yang awal. Tetapi, di sini ada penambahan yang berwarna ungu sini. Kemudian, di sini akan ada di jebol sedikit. Yaitu adalah untuk ini, di sini misalnya ada sofanya, di sini ada TV, di sini keluar, di sini ada taman samping. Taman samping ini fungsinya adalah untuk sirkulasi area ruang keluarga dan untuk sirkulasi area kamar yang sini. Sedangkan yang sini bisa untuk sofa atau kursi serba guna menghadap ke area teras. Jadi, di sini ada teras, bisa dibuka jendelanya, bisa diberi meja kursi untuk duduk-duduk sore di sebelah sini. Lanjut ke sini adalah area ruang makan. Area ruang makan pada posisinya tetap yang tadinya memanjang seperti ini, yang berada di sini nanti akan memanjang ke sebelah sini. Ini akan di jebol. Sehingga area ruang makan bisa berada di sebelah sini, kalaupun kurang kursinya, juga bisa pada posisi ini ditambah lagi. Sehingga dari area ruang makan sini, sirkulasi udaranya juga lancar karena di sini adalah teras. Kita bahas sekarang kamar-kamarnya, satu, dua, tiga, dan empat. Di sini kamar tidur anak, karena anaknya Pak Nanang ini ada tiga, sehingga membutuhkan kamar yang tersendiri. Masuk ke sini, di sini meja kursi, menuju ke jendelanya sebelah sini, di sini adalah tempat tidur, di sini lemari. Yang berada di sini, masuk ke sini, di sini meja kursi, di sini adalah jendela, ini adalah tempat tidur, di sini adalah lemarinya. Kamar tidur yang ketiga, ukurannya lebih kecil, tiga meter kali dua setengah, di sini lemarinya, kemudian tempat tidur, di sini meja kursi, jendelanya mengarah ke sebelah sini. Nah, di sinilah untuk kamar tidur utamanya, untuk kamarnya saja, ukurannya tiga setengah kali tiga. Nah, area kamar tidur ini adalah area privasi untuk Pak Nanang berdua, dengan istrinya, Cicin. Yang tadinya, ketika habis perang berhata Yuda, kalau tidak punya kamar mandi sendiri, di dalam kamar tidur ini, malu-malu keluar seperti ini. Apalagi, kalau ada pas ada mertua, malam-malam, tahu mandi, mertuanya senyum-senyum. Kalau sudah punya kamar mandi pribadi, dalam kamar sini kan enak, tinggal perucut, cul-culan, masuk ke kamar mandi, habis perang. Yang dulu, masih jadi satu anaknya, kalau tidur dengan Pak Nanang dan istrinya, sehingga repot, nyari waktu untuk perang berhata Yuda, sekarang sudah setiap saat, setiap waktu, Pak Nanang kapan saja pengen, bisa langsung, nyuruh istrinya buka baju, begitu mau perang, eh ternyata, anaknya nyusul ke sini. Gak jadi. Kamar tidur utama ini, mempunyai tempat tidur, ukurnya 160, disinilah TV-nya, kemudian disini ada, untuk lemari, disini meja kursi, disinilah untuk kamar mandinya, disini WC-nya, disini bak mandinya, disini sirkulasi udara dan cahayanya. Lanjut ke area dapur, pesannya Pak Nanang, untuk area dapur, jangan diubah-ubah, karena bangunannya relatif baru. Nah, seperti inilah suasana dapurnya Pak Nanang, andaikan rumah saya dekat dengan Pak Nanang, saya mau izin sehari saja, gak masuk untuk membantu merapikan dapurnya. Dapurnya luas luar biasa. Nanti disini diberi kitchen set Pak ya, disini, disini, atau dibawah ini diberi penutup, biar gak kelihatan. Untuk dapurnya, ini adalah dena awal, ini adalah dena baru, tetap yang ini. Tetapi, yang disini, ini karena masih area tanahnya sendiri, nanti silahkan untuk dibangun lagi, untuk gudang baju yang mau disetrika. Maksudnya adalah ini, yang tadinya ini, nanti disini, dicebol, sehingga tidak ada temboknya. Yang dimasukkan adalah posisi ini, nah, ini nanti ditembok lagi, sehingga dalamnya bisa untuk tempat, untuk baju-baju yang mau disetrika. Posisi sumurnya, ini tetap, sumurnya itu adalah berada di area sini, tetap, area cuci jemur berada di sini. Ini adalah jemuran yang luar. Nah, ini kompornya, wastafel cuci piring, disini, walaupun sudah bukan miliknya Pak Nanang tanahnya, tetapi, karena namanya di desa, sehingga tidak saya otak-atik. Nah, seperti ini, ini, nah, sapurnya sudah ada, sirkulasi udaranya, nah, disini sudah ada. Di sini adalah mesin cucinya, untuk instalasi pipanya, karena di sini dekat dengan sumur, nanti bisa diatur, pembuangannya keluar juga. Di sini kulkasnya, kemudian di sini adalah meja, semacam mini bar seperti itu. Kemudian ke sini, ada keluar ke arah taman dalam. Di sini juga bisa difusikan nanti untuk jemuran dalam. Fungsi dari taman ini, adalah untuk sirkulasi udara pada bagian kamar ini. Juga untuk membantu sirkulasi udara dan cahaya dari dapur. Saran saya untuk kamar mandinya Pak Nanang, nanti untuk ventilasinya dipindah ke sini saja Pak. Karena Sobat M7 semuanya, ternyata, ventilasi atau pencahayaan dari Pak Nanang untuk kamar mandinya ini sudah bagus. Di sini, ini ada pencahayaannya, di sini ada angin-anginnya, tetapi, di belakang rumahnya ini kan sudah area umum, sehingga area sini itu bisa diintip Pak. Maksudnya, yang tadi itu berada di sebelah sini ini. Dengan posisi semacam ini Pak, karena di sana itu adalah area umum, bisa saja ya, ya jaga-jaga. Bisa diintip dari luar, karena ini adalah lubang. Nanti kan malu, ternyata, diintip sudah kimprut semuanya. Ketika diintip yang diharapkan itu adalah, yang masih kenyal-kenyal, ternyata sudah kisut-kisut, keriput-keriput. Wah, malu kan? Oleh karena itu disarankan, untuk ventilasinya berada di area tutup, yang masih berada di area tanahnya Pak Nanang. Nah, Sobat M7 semuanya, seperti ini review dari rumahnya Pak Nanang yang baru, denahnya ini. Sebagai perbandingan, di sini adalah denah rumah yang lama, di sini adalah rumah yang baru, yang berwarna ungu adalah tembok yang baru, yang berwarna kuning tembok yang dijebor, tembok yang berwarna biru adalah tembok yang lama. Nah, Sobat M7 semuanya, video ini merupakan video bagian pertama, yang insya Allah, habis kini akan ada video bagian kedua, yang merupakan bentuk tiga dimensi dari atapnya. Sehingga, atapnya nanti akan ada menyatu, yang tadinya adalah terdiri dari terpisah-pisah rumah ini. Seperti ini, terpisah-pisah, nanti akan disatukan menjadi rumah yang megah, magrong-magrong. Nah, Sobat M7 semuanya, demikian review saya pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk Pak Nanang yang di Banjar Negara. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.